Siapa sangka, di lereng Gunung Merapi kita bisa menemukan ikan kerapu. Padahal, ikan kerapu biasanya kita temui di perairan laut terbuka atau dibudidayakan para petani ikan di Keramba. Dengan semakin majunya teknologi, kini ikan karang ini bisa dibudidayakan di mana saja. Di lahan seluas 400 meter di daerah Pakam ini, perusahaan Inmira mulai membudidayakan ikan kerapu sejak tahun 2015 lalu. Pemudidayakan dilakukan mulai dari bibit dengan panjang 7 cm hingga ikan kerapu berbobot 1 kg. Sekitar pembibitan itu dari 7 cm sampai dengan 6 bulan, didapatkan bobot sekitar 500 gram-an. Setelah 9 bulan, bobot kerapu sekiloan. Kita pengecekan 1 kali sehari, bisa 2 kali sehari, pagi ataupun sore. Uniknya, bukan air laut yang digunakan untuk membudidayakan ikan kerapu. Melainkan air tawar yang diubah menjadi air laut dengan teknologi resikurasi aquaculture system atau RASI. Teknologi seperti ini sebenarnya sudah sejak lama digunakan di luar negeri, namun sangat mahal bila diterapkan di Indonesia. Setelah penelitian selama 2 tahun, akhirnya teknik mengubah air tawar menjadi air laut berhasil dikembangkan. Suhu pun sama seperti di habitatnya dengan campuran cairan khusus. Ya, jadi yang kita bangun adalah sistem pengolahan airnya, sehingga yang kita perlukan itu bukan lagi mengambil air dari laut, tapi kita membuat sebuah sistem dengan kemiripan ekosistem yang ada di laut untuk yang dibutuhkan oleh ikan itu sendiri. Budidaya ikan kerapu di lereng Gunung Merapi ini tujuannya untuk mendekat dengan pasar. Ikan kerapu berusia 9 hingga 1 tahun dengan bobot 1 kilogram dijual seharga Rp150.000 per kilogramnya. Dalam sebulan, mereka mampu menghasilkan 400 kilogram ikan kerapu. Biasanya dijual ke hotel berbintang di wilayah Yogyakarta maupun kepada perorangan. Caranya, bisnis ini akan melebarkan sayapnya untuk buat budidaya di daerah Jakarta. Sigit Pamungkas, melaporkan untuk NET.